Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, balik lagi dengan Dunia Arizona Seperti biasa, kali ini kita akan kembali review seputar nasi kotak Kira-kira nasi kotak isi apa guys kali ini? Yuk langsung saja kita cek menu nasi kotaknya Oke, yang pertama ada kerupuk udang Kita bisa lihat guys, itu menunya Ya, ini isi lele goreng guys Biasanya kita pakai ayar bakar, gulami bakar, atau rendang Ya, ini spesial Ini karena baru dalam beberapa bulan ini Baru sekali kita dapat orderan nasi kotak isi lele goreng Oke, untuk menu-menu tambahnya ada Kluban guys, yaitu sayuran dengan urapan sambal kelapa Kemudian ada Ada sambal teri guys Ya, ini yang sebelah pojokan ini adalah sambal teri Kemudian untuk nasinya ukuran biasa, satu cup Ya, oke guys, langsung saja kita lihat ini adalah sayur klubannya guys Ini berbuat dari daun ketela Kemudian ada cika cikri guys Kita pasangkan cika cikri Selanjutnya ada tauke Dengan sambal urapan dari sambal kelapa Oke guys, ini selanjutnya ada nasi yang sudah dicetak di cup guys Ukuran satu cup Kemudian ada lagi, ini adalah lele gorengnya Untuk lele ini ukurannya besar guys Mungkin sekitar satu kilo isi enam sampai delapan Ya, oke guys, selanjutnya kita lihat ada sambal teri guys Sambal teri yang dicampur dengan ikan nasi kecil-kecil Ya, untuk sambal teri ini rasanya lumayan pedis guys Ya, oke guys, selanjutnya kita lihat proses penataan nasi kotaknya Oh iya, sebagai informasi untuk harga nasi kotak dengan isi lele bakar ini Harganya yaitu 13.000 rupiah Ya, nasi kotak lele goreng ini merupakan nasi kotak paket hemat guys Ya, jadi pas banget buat acara kumpul-kumpul keluarga Harisan, buat hajatan juga bisa guys Ya, oke guys, kita lanjutkan lagi Simak penataan nasi kotaknya Untuk paketan ini kita dapat pesenan sekitar 50 dus guys Simak penataan nasi kotaknya